Ya, jangan komen Terima kasih Assalamualaikum, selamat pagi Hari ini hari Kamis pagi jam 10 Hari ini saya mau share aja Hari ini saya mau ganti filter air Keran ini ya Jadi di Jepang itu Rata-rata itu pakai filter ya Dan bisa langsung Minum air keran ini Di sini saya mau share Perihal ganti filter Dalamnya seperti ini guys Nah ini mau saya ganti ya Ini digantinya itu 4 bulan sekali guys Filternya seperti ini guys Jadi bisa langsung Kalau misalkan mau minum air dingin atau air panas bisa langsung dari sini Karena memang ini bisa panas dan dingin ya guys Karena di Jepang kan ada musim dingin sama musim panas tuh Jadi kalau kalau misalkan ini kita bisa cuci piringnya itu dengan air hangat gitu guys Bisa disesuaikan loh Kita langsung buka aja Seperti ini Seperti ini ya Ini dalam kondisi kering Ini dalam kondisi Ini dalam kondisi kering Ini dalam kondisi kering Kita langsung masukin aja Seperti ini guys Jadi gampang banget ini Tinggal dimasukin aja sih Kayak gini ya Langsung kita tutup aja guys Nah ini udah kita tutup Filter changes Filter changes Nah ini Kalau ini ada tulisannya ya guys Ini ada tulisannya pus Kalau ini untuk pus Jadi ini Air yang keluar ini Yang sudah di filter tadi ya guys Ini bisa untuk minum Bisa untuk masak Bisa untuk cuci buah Sayur Ya pokoknya segalanya Tapi kalau untuk cuci piring Atau cuci tangan Ini kita tinggal tekan aja pusnya Jadi ini Air yang keluar itu bukan air filter ya Sekarang kita coba dulu Nah ini yang pakai filter Tadi yang gak ya guys Oke Ini udah selesai guys Jadi memang gampang banget Simple Dan ini udah pastinya Bersih ya Jadi selama ini Saya belum pernah minum Air Ini ya Langsung dari keram Karena Saya gak terlalu Terbiasa Jadi makanya Saya selalu rebus air Gitu Merk ini ya Ini saya gak di endorse guys Jadi itulah tutorialnya Pasang filter Untuk air keran Untuk air minum ya Sama buat masak Di Jepang Jadi kita udah aman Pastinya Oke Itu saja yang bisa dapat saya share Jangan lupa subscribe Like dan komen Terima kasih banyak Assalamualaikum Tidak Tidak Tidak